Intro Diketahui posisi relatif titik A terhadap titik acuan B adalah 6,3. Kita menjelaskan cara bergerak dari titik B menuju titik A. Pertama, kita gambarkan tulip-tulip titik B. Pada posisi relatif 6,3, 6 berarti titik A berada pada 6 satuan di kanan dari titik B. Dan min 3 berarti titik A berada pada 3 satuan di bawah dari titik B. Maka didapatkannya posisi titik A. Dari gambar tersebut, maka untuk bergerak dari titik B menuju titik A, kita perlu bergerak 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Maka pilihan yang tepat adalah pilihan B. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!